Halo teman-teman, selamat sore Sore yang cukup bagus nih ya Senjanya golden Sekarang hari Kamis, tanggal 31 Agustus Aku berada di PCL44 sebelah timurnya Stasiun Mojokartal Mohon maaf akhir-akhir ini jarang hunting ya Karena lagi sumpah kaca hunting Di sini-sini terus Memang aku sudah merencanakan hunting di luar sih Cuma belum kesempatan Belum kesampaian aja Lagi agak males Nah kali ini aku hunting sore Dan ada momen juga nih Yaitu kereta api jenggala Hari ini memakai rangkaian darurat Atau rangkaian yang tidak biasa digunakan kereta ini Atau rangkaian pengganti lah istilahnya ya Yang awalnya ini memakai KRD komuter Kali ini memakai rangkaian darurat ekonomi kemenhub lagi Nah kemarin-kemarin aku sudah sempat naik kereta api jenggala ini Dan jamnya pun sama yang sore Aku masih menantikan rangkaian darurat di jam pagi Biar bisa melihat di jalur tulang antar itu terutama ya Melihat suasana di situ Tapi ini radarnya sore terus Nah penyebab menggunakan rangkaian darurat ini katanya Sebelumnya ini rangkaiannya adalah rangkaian KRD komuter ya Tadi pagi itu masih memakai rangkaian KRD komuter Nah katanya ada sedikit kendala Sehingga digunakan rangkaian pengganti Kelas ekonomi kemenhub yang biasa digunakan kereta jarak jauh Kereta jarak jauh seperti Surabaya, Jakarta Atau Malang, Jakarta nanti kita lihat deh Atau mungkin teman-teman yang sudah tahu lah Rangkaiannya seperti apa Ekonomi kemenhub Nah ini pagi yang belum tahu aja Nah KRD itu sebelumnya atau beberapa hari yang lalu Ini sempat melakukan perbaikan di Balai Sojogja Jadi sudah melakukan perbaikan Pas dibawa pulang dan dikembalikan untuk berdinas Ini mengalami gangguan lagi Gak tahu ya penyebab gangguan ini apa Katanya sudah dari Balai Sojogja sana Waktu melakukan uji dinamis atau uji coba Itu sering mengalami trouble Dan akhirnya dikembalikan pulang Dan trouble-nya itu masih ada Nah KRD yang trouble ini KRD Jenggala yang transit 1 Atau angkatan tahun 2013 yang transit 1 Dengan kode sarana K3 1301-04 Nah itu Ini sebelumnya melakukan perbaikan di Balai Sojogja Pas dibawa pulang dan berdinas kembali Eh malah gangguan lagi Nah ini sekarang pukul 17.10 Kurang lebih sekitar 3-4 menit lagi Jatpolnya kereta api Jenggala masuk Ini untuk susunan rangkaiannya lokomotif dan rangkaiannya tentunya Didak memakai KRD komuter Dan gabarnya tadi lokomotifnya CCD1-7715 Ini lokomotif favoritku Nanti kita lihat kita tunggu keretanya masuk ya Ya kurang lebih 3 menit lagi lah Oke ini jam 17.12 BCL Mulai menutup persiapan kereta api Jenggala Dari arah sana Ini kurang paham nih Jenggalanya masuk jelur sini atau jelur sana Random sih Semoga aja masuk jelur sana Biar gak terlalu dekat Oke kita tunggu Jenggalanya masuk Terima kasih telah menonton Kereta api Jenggala Ini rutenya dari Surabaya kota ke Mojokarto Kemudian dari Mojokarto nanti putar balik berlanjut ke arah sana Ke arah Sidoarjo Kemudian dari Sidoarjo kembali ke Mojokarto lagi Dan nanti pulang ke Surabaya sebagai kirim rangkaian Nah dari Surabaya Mojokarto Sidoarjo Dan Sidoarjo Mojokarto ini isi penumpang ya Jadi ada penumpangnya Sedangkan nanti malam banget itu pulang untuk kirim rangkaian Seperti itu Benar ya Rangkaiannya economic common hoop ada 5 Kemudian 1 membangkit paling belakang Dan 1 lokomotif CC-01-77-15 atau CC-01-20 Ini lokomotif favoritku teman-teman Oke mungkin langsung aja ke sebelah barat ya Karena ini pakai lokomotif otomatis ada langsiran teman-teman Kita pandikan langsirannya di sebelah barat sana Sambil melihat atau menunggu kereta-kereta lain di antara kereta api jenggala ini Aku nanti hunting kereta api jenggala ini sampai berangkat kembali ke arah Sidoarjo ya Jadi nanti sekitar sampai 6 lebih 5 Di antara itu ada beberapa kereta api yang lintas Kita jenggala di sebelah barat stasiun Mojokarto Di perlintasan PCL 45 Oke ini aku sudah berpindah ke PCL 45 Sebelah baratnya stasiun Mojokarto Nah ini kereta jenggala masuk di jalur 5 Nah untuk kali ini aku gak naik keretanya ya Karena udah pernah juga Gak mungkin buat lagi Karena ya kurang lebih sama lah Untuk pengalamannya Mungkin aku kalau naik lagi Kalau rangkaian daruratnya di jam pagi aja Nah kali ini kita cekat aja Dan ini gak tau nih langsirannya jam berapa Kalau kemarin atau sebelumnya Itu langsirannya nunggu kereta api doho dulu Tapi gak tau lagi sekarang ya Mungkin sebenernya lagi atau gimana ya Kita tunggu aja Karena spare waktu untuk ke doho Masih sekitar 15 menit lagi sih Oke ini PCL persiapan utup Dan ganti siren ya ternyata PCL 45 ini Nah ini kayaknya persiapan langsiran Berarti langsung Dibuat langsiran Biar nanti langsung berangkat lagi Biar nanti langsiran jauh banget ya faksirnya sinyalnya di sini nih selamat menikmati langsiran lokomotif kereta api jenggala nyebutin langsiran lokomotif jenggala itu kayak gimana ya karena jenggala kan biasanya gak pake lokomotif tapi kali ini unik pake lokomotif dan dilangsir kesana dan akan segera ditempel dan nanti berangkat pukul 18.05 jadi mungkin nanti kita kesana lagi mendekati jam kereta api jenggala berangkat aja nah seperti itu tadi langsirannya ya dan setelah ini kita tunggu kereta api sancaka dari Surabaya, Kupang, Tusanagir, Yogyakarta yang akan tiba dan berangkat kurang lebih 5 menit lagi sancakanya nanti dari arah sana oke ini PJL udah nutup ini sancaka masuk tapi ini yang masuk dulu bukan atau yang berangkat dulu bukan sancaka tapi doho dari arah sana nah yang lewat dulu karena ini tadi sinyalnya udah aman teman-teman kayaknya bakal papasan juga sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wah laksun panjang kenapa tuh udah penebangnya nyeberangkatnya ya oke doho masuk ini sancaka berangkat kincelong ya lho kemudian sancaka ini selamat menikmati 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 dan kereta api Masuk dengan lokomotif CC039814 Oke mungkin setelah ini kita pindah ke PJL44 lagi buat nirkam ke perangkatan sambil nanti kereta api Wijaya juga disana ya Wijaya Kusuma karena sebelum jenggal ini perangkat Wijaya Kusuma akan masuk dulu sekitar ya 20 menit Oke saat ini aku sudah ada di PJL44 lagi dan suasananya sudah gelap ya ini sudah jam 6 sebenarnya ini sudah jam dari kereta api Wijaya Kusuma cuma kayaknya agak telat seperti yang aku bilang di video sebelumnya bahwa disana itu di stasiun sepanjang di dekat stasiun sepanjang itu ada batas kecepatan akibat suatu pengerjaan kayaknya pengerjaan bagian dari jalur kandat juga sih jadi disana itu diberi batas kecepatan 20 km per jam makanya tadi juga kereta api sanjaka agak telat dan ini Wijaya Kusuma pun kayaknya bakal agak telat nih harusnya sekarang sudah mendekati jadwal berangkatnya tapi ini belum masuk keretanya kita tunggu aja ya ya mungkin 5 menit lagi lah keretanya akan masuk jam 18.05 ini kereta api Wijaya Kusuma baru aja akan masuk stasiun Majokerto udah telat sekitar 4 menit ya harusnya 18.01 selamat menikmati jadwal berangkatnya selamat menikmati jadwal berangkat di stasiun Majokerto oke ini jam 18.08 persiapan perangkat kereta api Jenggala rangkaian darurat ekonomi Kemenhub tujuan Sidoarjo jadi ini sebagai hunting terakhir ya aku gak nyegat dari Sidoarjo ke Majokerto maupun dari Majokerto ke Surabaya nanti malam gak tau sih nyegat apa enggak ya tapi kayaknya bakal enggak ini aja cukup ini pecel nutup kita tunggu kereta api Jenggala lewat bisin oke kereta api Jenggala sudah berangkat kosong temen-temen gak kayak waktu aku naik kemarin ya sih aku naik kemarin hari Minggu sedangkan ini hari Kamis jadi masih harusnya sepi itu bulannya cakep banget temen-temen gokil warna oran ya itu ini sebagai video penutup aku gak nyegat kereta api Jenggala ini dari Sidoarjo ke Majokerto baliknya ini kemudian nanti berlanjut dari Majokerto Surabaya entah nyegat entah enggak gak tau lah lihat nanti ini sebagai video penutup untuk video kali ini terima kasih udah menonton video ini sampai selesai nanti kereta api Jenggala dengan rangkaian darurat ekonomi kemanhub yang sudah beberapa kali Jenggala pakai rangkaian kayak gini ya dengan alasan yang kurang lebih hampir sama rangkaian aslinya ada sedikit kendala yaitu gangguan di entah apanya lah oke sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati